Intro Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Nah sahabat, kali ini saya ada di Kom Bensin Ayani, Kudus. Nah sahabat, mari kita tanya-tanya, kita masuk ke dalam. Ke bagian kantornya, kita cari tahu informasi apakah di saat-saat pandemi COVID-19 ini penggunaan atau pembelian BPM di Kudus terjadi penurunan atau tidak. Kalau terjadi penurunan, seberapa signifikan? Nah mari kita cari tahu, kita masuk ke dalam. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Nah sahabat, ini di bagian Pertalet. Antriannya tidak cukup panjang. Masih cukup rame sahabat yang premiumnya. Nah sahabat, ini untuk solarnya kosong sahabat, tidak ada yang beli. Memang solarnya saat ini sedang ada penurunan sekitar 75 persen sahabat. Solarnya sepi sahabat. Mari kita tanya operatornya sahabat. Mas, ini untuk pembelian solarnya gimana, menurun nggak mas? Ya menurun drastis mas. Menurun drastis untuk solar mas ya. Kalau yang lain? Yang lain, ketahit ya menurun. Paling premium aja ya, masih standart. Terima kasih mas. Nah sahabat, itu tadi hasil pawancara kepada pihak SPBU di Ayani ini. Bahasanya saat ini ada penurunan yang cukup signifikan untuk bahan bakar solar. Itu 75 persen. Kemudian juga premium. Ini tidak ada kalau premium ya, karena ada batasan waktu. Terus ada Pertalet. Pertaletnya itu turun 20 persen. Nah kemudian Pertamat 25 persen. Dan Pertamat tubuh masih stabil. Dan juga Pertamat decknya turun 50 persen. Nah ini saat ini di belakang saya juga terlihat tidak cukup rame. Ini ada beberapa mobil. Khususnya yang solar ini kosong sahabat. Tidak ada yang sedang membeli kalau solar. Nah mungkin seperti itu. Sahabat hasil liputan kali ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Ikuti terus Beta TV agar mendapatkan informasi, berita-berita terbaru. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga agar update berita terbaru dari Beta TV. Oke sampai jumpa di leputan-leputan selanjutnya.